Selamat pagi teman-teman Kembali bersama Ariel Kurneli Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi, Anak dan Pelajar Yesus Sahabat Terbaik dan Setia Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolok Sagala Mari kita awali dengan doa Bapak di sorga, kami akan belajar firmanmu Tolong kami supaya firmanmu menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Amin Hari ini, tanggal 18 Oktober Judul dengan kita Pertanyaan tentang Akhir Saman Ayat Tafalan, Matius Pasal 24, Ayat 3, Bagian B Katakanlah kepada kami Bila manakah itu akan terjadi Dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia Ketika Yesus bersama murid-muridnya di atas bukit Saitun Setelah meninggalkan Bait Suci Mereka memandang ke kota Yerusalem Dan memandang Bait Suci yang tampak begitu indah Seorang muridnya berkata kepadanya Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu Dan betapa megahnya gedung-gedung itu Sebagai manen retulis Di dalam Markus Pasal 13, Ayat 1 Murid Yesus pun mengagumi kemegahan dan kokohnya Bait Allah Sama seperti semua orang Yahudi lainnya Menjawab kekaguman muridnya itu Yesus menjawab Kau lihat gedung-gedung yang hebat itu Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain Semuanya akan diruntuhkan Pernyataan Yesus tentang kehancuran Bait Suci itu Menjadi perhatian yang penting bagi para murid-muridnya Adalah sukar bagi mereka untuk memahami makna pernyataan Yesus Tentang penghancuran Bait Suci itu Teristimewa dikaitkan dengan peristiwa yang baru saja terjadi Seperti sorak-sorai kemenangan Dan pembersihan Bait Suci yang kedua Yang tampaknya bagi mereka Adalah sebagai pertanda Dekatnya saat mendirikan kerajaan Mesias Sebagai manen retulis Di dalam isdi eb-babel komenteri Halaman 496 Di atas bukit itu Empat muridnya Petrus, Jakobus, Johannes, dan Andreas Datang duduk dekat Yesus Sebagai manen terdapat Di dalam Markus pasal 13 ayat 3 Mereka ingin tahu segera dari Yesus Tentang kepastian terjadinya peristiwa itu Mereka mengantisipasi dengan harapan Bahwa Yesus akan mengungumkan dirinya Sendiri Raja Pada hari dalam waktu dekat Dan akan disorak-sorai gembira Oleh bangsa sebagai Mesias Sebagai manen retulis Di dalam isdi eb-babel komenteri Halaman 496 Dengan harapan itulah Sehingga murid Yesus bertanya Tentang kapan terjadinya kehancuran Bait Suci itu Selain itu Mereka bertanya juga Hari kedatangan Yesus Dan apa tanda-tandanya Pernyataan itu adalah juga terkait Dengan akhir zaman Sekalipun pemahaman mereka Tidak sempurna tentang akhir zaman Mereka bertanya Kapan hal itu akan terjadi Pertanyaan itu didasari Dengan pengharapan Akan segera didirikannya Kerajaan Allah Dimana Yesus akan menjadi Raja Dan sebagai Mesias Untuk menjawab harapan itu Yesus mengamarkan mereka Supaya waspada Yesus berkata Waspadalah Supaya jangan ada orang Yang menyesatkan kamu Sebagaimana yang tertulis Di dalam Matius pasal 24 Ayat 4 Apa yang ada dalam hati dan pikiranmu Ketika engkau mendekat kepada Yesus Adakah engkau bertanya dalam hatimu Tentang betapa sergerakah Yesus akan datang Sudahkah engkau bersedia Ketika akhir zaman segera tiba Kalau lah demikian Engkau perlu waspada Supaya tidak ada ajaran apapun Yang menyesatkan engkau Mari kita akhiri dengan doa Bapak di sorga Terima kasih untuk firmanmu hari ini Dimana kami diingatkan Bahwa hari kedatanganmu Sudah sangat dekat Dan tembak kami Supaya kami boleh waspada Atas setiap ajaran-ajaran Yang kami dengarkan Agar kami tidak tersesatkan Inilah doa kami Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!